Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan pendidikan wajib sampai kuliah, Universitas Terbuka telah melakukan berbagai terobosan dan mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT Terus Berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui Digital Learning Ecosystems. Berbagai bentuk inovasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan. UT seringkali dijadikan kibur oleh para mitra dalam memanfaatan penajuan teknologi dalam bidang pembelajaran. Beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya, Satu, tugas atau assignment workshop dan klinik ujian, merupakan kegiatan layanan untuk membangun kesiapan serta keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan menghadapi ujian. Dua, implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tiga, penyediaan aplikasi pemantauan kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa. Inovasi pada bidang tertentu adalah penamping pembelajaran. Mbak Engga, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Eka. Ini kali keberapa? Ini yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi, udah ada pemanasannya dulu kemarin-kemarin ya. Lumayan. Ini juga sesuai, kita akan membahas alikode. Begitu, alikode dan campur kode ya, Mbak Engga. Dan ini diatur dari buku materi pokok BMP Sosio Linguistics BIS 4131 dari Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Dan jadi untuk Anda, para mahasiswa-mahasiswi UT atau juga UT Listeners yang punya pertanyaan terkait dengan alikode dan campur kode, silahkan ya, bisa Anda sampaikan melalui Instagram kami, atradio.ut, atau juga melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV. Baik, kita harus langsung bahas ya, Mbak Engga. Sebetulnya apa sih yang mau kita bahas selama satu jam ke depan ini? Oke, Mbak Engga. Jadi, pada sesi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengalaman penutup kode dalam sebuah urbanistik. Kemudian ada jenisnya apa saja, dan kenapa sih para penutup kode itu melakukan alikode-campur kode dalam percakapan. Oke. Nah, ini mungkin agak-agak sedikit asing ya, kalau bagi mereka yang bukan mahasiswa-mahasiswa se-inggris khususnya. Sebetulnya apa sih alikode atau switching, kode-campur kode, atau code mixing ini, Mbak Engga? Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk kepada apa sih alikode-campur kode, itu sebenarnya mulai dari kita memahami dulu apa itu kode, switch, sama mix. Oke. Gitu ya, kalau kode itu kode, switch itu berarti alik, sementara mix itu campur. Nah, dalam hal ini, kode sendiri itu bukan kode-kodean seperti yang umumnya kita tahu ya, Mbak, gitu. Dalam hal ini, kode dalam istilah linguistik itu lebih kepada, itu unsur, unsur yang mirip dari kedua bahasa yang saling melengkapi dan digunakan penutur untuk menyampaikan makna sosial ini menurut Kolmas. Nah, oleh sebab itu, kenapa para linguistik ini tidak mengatakan atau mengambil istilah alik bahasa atau campur bahasa ini, karena lebih kepada unsur dari bahasa itu sendiri, gitu. Nah, makanya mereka menggunakan istilah alikode dan campur kode. Nah, alikode dan campur kode ini ternyata punya pengertiannya masing-masing. Ada yang membedakan alikode dan campur kode, ada juga yang menyamakan, gitu. Nah, coba di sini saya coba jelaskan ya. Menurut Gardner dan Kloros, di tahun 1957, alikode adalah penggunaan dua atau lebih bahasa dalam suatu ujaran percakapan. Nah, alikode itu dianggap sebagai representasi sosial di mana penuturnya itu dianggap memiliki status lebih tinggi dibanding mitra tuturnya. Sementara, untuk campur kode, itu adalah penggunaan kode dan ujaran karena tidak mampu penuturnya menggunakan satu bahasa saja dalam ujarannya. Nah, selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa alikode itu adalah bagian dari campur kode, seperti pendapatnya Muiskan. karena menurut Muiskan itu alikode adalah suatu bagian alternasi dan itu merupakan alternasi itu adalah bagian dari campur kode itu sendiri, gitu Meka. Oke, nah mungkin kalau yang masih bingung itu sesimpelnya begini kali ya. Oke, punya informasi update banget hari ini. Alikode atau campur kode? Nah, kalau itu, itu maksudnya campur kode, kok mixing, ya? Kok mixing. Oke, betul. Jadi, sebetulnya ini ditaat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau yang mungkin Ustaz Wiesner sih tahu, anak-anak jaksal, nah dikenalnya begitu, gitu. Jadi, ada campuran bahasa. Nah, balik lagi ke campuran bahasa ini, sebetulnya dalam fenomena alikode dan campur kode yang muncul dalam percakapan penutur bilingual, ini sebetulnya penutur bilingual itu apa sih, Mbak Enggar? Nah, penutur bilingual. Kayak tadi Mbak Eka juga penutur bilingual, tuh. Jadi, penutur bilingual adalah penutur yang memiliki kemampuan menguasai bahasa. Di sini kita garisbawahi, menguasai bahasa berarti tidak dalam hanya sebatas tahu, tapi memang kita tuh menggunakan, memahami, gitu. Nah, contohnya, ketika dulu ya, orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita, itu bahasa pertamanya atau bahasa ibunya adalah bahasa daerah, tempat kelahiran, gitu. Lalu, ketika masuk sekolah, maka mereka menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan, sebagai bahasa formal, bahasa resmi Indonesia. Nah, pada akhirnya, orang tua kita itu menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Nah, mereka disebut juga sebagai penutur bilingual. Kemudian, ketika sudah ke era milenial, kelahiran milenial, sampai sekarang genzet, dan lain sebagainya, gitu kan, nah, kita itu sudah terpaparkan dari lahir menggunakan standar bahasa Indonesia. Nah, ketika kita masuk sekolah, diperkenalkanlah itu bahasa Inggris. Oke. Dan kita mempelajarinya dengan baikan. Nah, makanya, karena kita pada akhirnya mempelajari, menggunakan, kemudian menguasai, kita juga disebut sebagai penutur bilingual, gitu. Dan tanpa sadar juga, pada percakapan kita, akhirnya juga tidak terlepas dari, ya itu, melakukan campur kode itu, gitu. Kita suka menyisipkan kata-kata bahasa Inggris, gitu. Karena memang seperti sudah berdampingan saja, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam percakapan, gitu. Oke, jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru, ya. Unsusnya di Indonesia, zaman dulu mungkin banyak artis-artis yang campur bahasa, sampai sekarang juga masih, gitu ya. Atau juga sekarang paling gampang dilihat di para YouTuber, menggunakan itu, gitu. Kebetulan memang Mbak Enggar, beberapa mahasiswa saya juga ngambil penelitiannya, Code Mixing, dari para YouTuber-YouTuber. Oke. Nah, kembali lagi, berarti, mengenai Code Mixing dan Alimixing ini, Alimixing jadinya. Code Mixing dan Switch. Code Switching. Oke, Code Switching ini, sebetulnya apa sih kalau kita detailkan? Oke. Jadi, seperti tadi kan saya sudah menyampaikan, ada para linguis yang berpendapat bahwa pengertian Code Mixing dan Code Switching itu berbeda, tapi ada juga yang mencampurkannya, kan, gitu. Nah, seperti saya menggarisbawahi, Code Mixing yang disebut juga Code Switching, atau Code Switching disebut juga sebagai Code Mixing, tadi itu ada teori dari Muisken, gitu. Nah, menurut Muisken itu, kenapa sih dia mengambil istilah Code Mixing saja, gitu ya, untuk semua fenomena Code Switching maupun Code Mixing, gitu. Karena menurut dia itu, ya, kalau Code Switching atau Alimixing itu dianggap kurang netral, gitu. Karena Alimixing itu, itu merupakan jenis alternasi yang masuk dalam campur kode, gitu. Kemudian juga, dia menganggap kalau istilah Code Switching itu, atau Alimixing itu, itu terlalu membedakan jenis campur kode yang borrowing dan interferensi. Nah, ini juga didukung nih oleh pendapatnya Wardow ini, bahwa Alimixing disebut juga campur kode. Yang terjadi karena penutur bilingual dan multilingual, itu dituntut untuk memilih kode bahasa dan harus mengalihkan atau mencampurkan satu kode ke kode lain, jadinya menghasilkan kode yang baru. Nah, itu. Belum nanti kita akan bahas jenis-jenisnya, loh, Mbak, ya, Kak. Oke, jadi saya bertugas ya, bahwa di teori yang kedua ini, menyebutkan bahwa Code Mixing, ya juga Code Switching gitu ya. Code Switching, ya Code Mixing juga. Oke. Kalau begitu, jenis-jenis dari alikode dan campur kode ini apa saja, Mbak? Nah, itu kalau menurut beberapa ahli juga nih, menurut Gumpers itu, beliau adalah pelopor teori alikode. Nah, dia itu membedakan alikode ini menjadi dua, yaitu alikode situasional dan metaforis. Kalau situasional berarti dikaitkan dengan penutur itu mengalikodikan tuturannya karena situasi atau keadaan. Contohnya adalah ketika kita sedang ngobrol, tiba-tiba ada partisipan yang baru, akhirnya kita mengalihkan bahasa kita gitu, alikode ujaran kita gitu. Dan biasanya ini juga karena ada perbedaan atau perubahan topik percakapan. Nah, kemudian sementara kalau untuk alikode metaforis, itu lebih kepada penutur itu ingin mengutip ujaran dalam bahasa lain. Atau menyampaikan punchline atau lelucon gitu kan. Atau ya itu tadi kutipan itu misalnya kita mengutip tuturan dari tokoh luar negeri gitu. Tokoh menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu biasanya kita kan mengalikodikan tuturan kita. Atau bisa juga untuk menekankan ujaran atau bisa juga ternyata untuk mengubah nada saat berbicara. Sementara menurut Holmes itu, alikode itu ada berapa jenis yang meliputi partisipan, solidaritas dan status, topik, fungsi afektif, dan pengalihan metaforis. Oke, berarti ternyata banyak juga ya jenis-jenis alikode dan campur kode ini. Seperti tadi Mbak Enggar menyebutkan bahwa Gampers membedakan alikode ini menjadi dua, yaitu kode situasional, kemudian ada juga metaforis, kemudian ada juga menurut Holmes, jenis-jenis alikode ini, partisipan, kemudian solidaritas, status, solidaritas dan status, kemudian juga topik, fungsi efektif, dan pengalihan metaforis. Nah, tapi akhirnya jadi kepo juga gini Mbak Enggar. Seperti apa sih sebetulnya sejarah atau cerita mengenai alikode dan campur kode ini sampai akhirnya itu ada di keilmuan sasera Inggris ya khususnya? Nah, silakan. Iya, dulu juga bertanya-tanya gitu. Kenapa linguis itu sampai sebegitu, apa ya, berkeihinan kuat mempelajari atau meneliti alikode ini gitu. Dan ternyata itu awalnya penelitian ini dilakukan oleh Jean-Peter Blom dan Gumpers di tahun 1972. Lumayan lama. Jadi mereka itu meneliti bahasa di desa di Hemnesburg, Norwegia. Sudah pernah ke sana Mbak? Belum. Oke, baik. Tapi mudah-mudahan ya? Amin. Nah, di sana ternyata di desa tersebut itu ada bahasa Bokmal dan Ranamal. Ada dua bahasa yang digunakan. Nah, dikatakan bahwa Bokmal ini adalah bahasa standar yang digunakan secara resmi. Seperti dalam institusi pemerintahan dan dianggap sebagai ragam bahasa tinggi. gitu ya. Biasanya disebutnya high. High language. Nah, ini seperti bahasa Indonesia. Yang kita gunakan dalam bahasa formal. Nah, yang kedua itu di Norwegia, di desa tersebut itu, ada bahasa Ranamal yang merupakan gialek lokal. Yang menjadi simbol nilai lokal yang dianggap sebagai ragam bahasa rendah. Nah, dari hasil penelitian kedua linguis ini, mereka menyimpulkan bahwa penggunaan kedua bahasa tersebut ternyata tergantung pada situasi dan topik percakapan. Misal, ketika di instansi pemerintah, para pegawai menggunakan bahasa standar untuk membahas urusan kantor. Sementara, para pegawai itu akan menggunakan dialek lokal mereka ketika membahas keluarga. Nah, ternyata seperti itu, Mbak. Awal mula penelitian alikoda dan campur kode. Berarti ini mulai berkembangnya, itu bisa disebut sejak tahun 1972 yang diawali dengan alikode bahasa bokmal dan renamal di Norwegia. Berarti kalau dulu, di Indonesia belum ada juga. Berarti kategori kemerdekaan itu kan banyak banget pidato-pidato. Itu belum ya, belum dikenal adanya alikode ini. Tapi sejak 1972 itu, dari Norwegia, baru akhirnya berkembang. Nah, kalau gitu di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, balik lagi, sayangnya Gampers dan temannya ini tidak meneliti ya di Indonesia gitu. Padahal banyak banget gitu. Nah, sementara, kalau di Indonesia itu seperti apa? Seperti tadi, Mbak, seperti orang tua kita atau kakek nenek kita yang menggunakan bahasa daerah biasanya untuk bercakap-cakap di lingkungan rumah, atau dengan tetangga, atau saudara. Nah, contohnya misal, Mbak Eka orang tuanya kelahiran mana? Mungkin bisa dicapai. Nih, lucu banget. Orang tua Bogor, bahasa Sunda, tapi tinggalnya di Kalimantan. Baik. Jadi, orang tua ngobrolnya bahasa Sunda, saya sama adik ngomongnya Melayu. Oke. Terus jadi campur-campur kan? Tapi saya pun bisa bahasa Sunda. Cuman karena teman-teman dulu bahasa Melayu, jadi kita terbiasa bahasa Melayu. Jadi, bingung kan? Mbak Enggar. Nah, berarti kalau Mbak Eka ini adalah ini ya, multilingual ya. Multi banget. Tapi bahasa lokalnya ya, banyaknya bahasa daerahnya ya. Iya. Mungkin nanti bisa join polyglot. Nah, kalau saya, karena orang tua itu Jawa murni, yang kemudian bekerja di Jakarta, dan saya kelahiran Jakarta, kalau di rumah, mereka membiasakan anaknya untuk berbahasa Indonesia sebenarnya. Namun, kalau sudah kumpul keluarga sendiri gitu ya, keluarga besar, maka ya itu, saya memahami gitu. Kalau orang tua sedang bercakap dengan bahasa Jawa, saya paham. Tapi kekurangannya adalah saya tuh nggak bisa langsung menyampaikan gitu. Jadi, bahasa Jawanya tuh pasif. Oke. Seperti itu. Ngerti, tapi mau balesnya, nggak bisa. Oke. Ya, seperti itu Mbak. Nah, seperti Mbak Eka tadi, ketika bercakap dengan teman, dengan adik itu, pakai bahasa Melayu, kemudian juga, mungkin dengan orang tua bisa bahasa Sunda ya. Nah, ketika ke sekolah, langsung lah itu. Jadi, alih kode kan, gitu. Jadinya ke bahasa Indonesia, gitu kan. Oke. Tapi kalau ngambek, sekarang pakai bahasa Inggris nggak? Tapi bener deh, bukan karena so Inggris ya. Betul kan? Tapi memang, gimana ya? Lebih halus nggak sih? Mungkin ya itu, kalau ada yang bilang, bahasa itu mempengaruhi kepribadian kita, personality kita. Nah, itu, kita tuh juga kadang kalau menggunakan bahasa lain, gitu ya, kita suka istilahnya switch personality. Gitu. Oke. Itu juga terjadi, kalau boleh info sedikit, ketika saya bekerja dengan ekspat Mbak Eka, mereka itu kan juga salah satu syaratnya adalah mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ketika mereka itu belajar bahasa Indonesia, mereka tuh merasa sangat formal. Lucu, gitu. Jadi, mereka merasa bahasa Indonesia itu sangat formal, berat, gitu kan. Tapi, satu sisi mereka karena bahasa Indonesia tidak terikat dengan gramatikal. Gitu kan. Seperti, contohnya, kalau ditanya, kamu sudah sarapan? Saya sudah sarapan. Gitu. Nah, mereka tidak terikat dengan gramatikal yang harus seperti apa. Tidak ada rensis. Gitu. Nah, hanya saja mereka merasa bahwa kok bahasa Indonesia ini sangat formal, ya. Gitu. Saya memang gunakan. itu berapa, gitu. misalnya, mereka ditanyakan bagaimana akhir pekanan mereka melakukan, gitu. Oh, saya sangat senang. Kemarin, saya pergi ke gym. tetapi, I don't like it because I have to go to. Jadi, mereka itu mengalihkodekan tuturan mereka itu dalam bentuk klausa, gitu. Dan kalau ditanya, kenapa, gitu, tidak bisa menyelesaikan kalimat sampai akhir, gitu kan, dalam bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, ya, mereka berpikirnya terlalu keras. Oke. Itu. Dan menurut mereka jadinya lama. Gitu. Padahal sebenarnya bisa. Itu, itu sekilas info mengenai pengalaman teman-teman saya yang ekspat. Oke. Baik. Nah, dengan berkembangnya fenomena campur-campur bahasa ini, mbak, gitu. Apalagi, jadi melihat di Gurke, gitu, atau Toko, seperti juga yang tadi saya bilang, YouTuber tuh sekarang juga banyak banget yang ngomongnya tuh campur-campur bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, gitu. Atau Korea, sekarang kan. Iya. Ini apa? Dari kacamata mbak Enggar, seperti apa melihatnya? Ya, itu memang tidak bisa dilepaskan, ya, mbak, karena juga globalisasi juga, gitu kan. Terus, era society 5.0 juga, gitu, yang kita itu malah dituntutnya itu, ya, memang banyak berkomunikasi, gitu, dan satu sisi juga memang paparan dari luar itu juga banyak, gitu kan. Jadi, menurut saya, keanegaragaman bahasa ini, ya, kalau dulu mungkin dianggap aneh, tidak lazim, gitu, dibilang norak, atau apa, tapi makin kesini, seperti orang tuh, makin bisa memahami, menoleransi hal itu, gitu. sebenarnya lucu-lucu aja sih, kalau kayak gitu, saya juga suka, oke, oke, aja ya. Justru ini malah jadi bahan penelitian banyak orang, jadinya ya. Tentu aja. Mbak Enggar, ada lagi yang belum tersampaikan, kan? Jadi, sebenarnya ya, kembali lagi, untuk code mixing, code switching ini, fenomenanya adalah, kita tidak bisa lagi melihat pencampuran bahasa, gitu ya, pencampuran kode itu, dalam tuturan itu, sesuatu yang tidak, apa ya, jadinya tidak lazim, kembali lagi, itu sudah hal yang umum, sama kita akan melihatnya, mengetahui situasi, akan menggunakan bahasa seperti apa, gitu, itu tidak akan jadi masalah, gitu Mbak Eka. Oke, baik. Baik, kita harus dimana pun Anda berada, kita break dulu, nanti setelah ini, kami masih akan membahas mengenai alih kode dan campur kode, bersama dengan Mbak Enggar, Mulia Jati, SPDM, HUM. Tetap bersama kami di tutorial radio, UTA Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UTA Radio, Open Education Station for All. Terima kasih telah menonton! Selayar, saya berjalan di tempat perkembangan, dari kampung ke tempat perkembangan itu, jaraknya dari pasir ke selayar itu, sekitar 54 km. Saya berang laut, ke Labuan Nipaya, kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan, jarak-jarakan, kendalaan tidak ada, kemudian tidak lancar itu, alat transportasinya porah juga, tidak lancar. Kemudian, akses internya juga, tidak ada di sana. sehingga kita nanti ke PopJar, baru bisa main internet, dan informasi, kemudian, jarak-jarak punya juga itu, susah sekali ya. Dengan atas itu ini, saya bisa belajar menjaga di sekolah-jarak saya mengajar. Sudah banyak pengetahuan yang saya dapat, dari berkulit saya ini, terutama dalam proses berkulit, kemudian administrasi di sekolah, banyak, kemudian ada lagi, pokoknya ada pengetahuan, bahwa saya ada kelompok, terima kesempatan di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, di teman-teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan keberadaan ke saya, melalui yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan keberadaan ke saya, bisa menggap membuat saya terbahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang bersayang, saya sangat bangga sekali, ibu sekolah itu. Meski pengguna sakit, dukungannya, 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 dukungan, dan dukungan, dan dukungan, dan dukungan. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari selayar terbaik. Terima kasih, terima kasih bersama kami di tutorial radio-utera radio Open Education Station for All. Saya juga intip ini, sudah ada yang memberikan response ya, melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka. Terima kasih, nanti di segmen akhir baru akan saya bacakan dan saya sampaikan ke Mbak Enggar. Baik, kami masih membahas mengenai alikode dan campur kode bersama dengan Mbak Enggar Muliajati SPDM HUM. Nah, kalau tadi di segmen satu sudah dipaparkan mengenai apa itu alikode dan campur kode. Nah, sekarang di segmen dua kita pengen tahu contoh-contohnya ya Mbak Enggar. Silahkan. Ya, menarik banget. Di sini nih, kayak tadi kita sudah membahas ya seperti YouTuber gitu kan, atau cara yang bincang itu banyak banget pasti fenomena untuk kode-kode khususnya bahasa Inggris. Nah, baik. Di sini saya sudah menyiapkan juga contoh-contohnya yang saya ambil dari percakapan tayang bincang ini di TV. Nah, bisa kita lihat ya Mbak. Oke, ini barang-barang di tayangan berikut ini. Kalimat pertama, ada passion gue emang benar-benar dimasak. Oke. Lanjutannya nggak? Anggun, li, dan sleigh gitu ya. Itu salah satu penuturnya. Oke. Baik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat apa nih Mbak. dari kalimat passion gue emang benar-benar dimasak. Apa sih yang dialihkan di sini nih? Nah, berarti tadi ada kata passion ya dalam tuturan itu. Betul, 100 poin menurut mereka. Nah, di sini kalau kita lihat penuturnya itu menyisipkan nomina passion. Ya kan, nggak? Nah, itu mudah banget lah gitu. Seperti contohnya nih yang di kalimat kedua. ini juga happy banget. Itu juga kan. Kemudian, iya kalau off air harus enak ya. Oke. Sekarang lagi on air. Oh iya, lagi on air. Nah, itu juga salah satunya sih kadang kita juga bingung ya. Ini padanannya off air, on air apa ya? Nah, betul. Kan gitu ya Mbak ya? Gitu. Itu juga bisa masuk dalam ranah penerjemahan juga sih. Ini kalau terjemahkan apa ya? Tapi kadang juga jadinya kita suka menemukan itu kurang natural juga gitu. Nah, kembali lagi ke sini ada happy kemudian ada off air itu. Ya, kalau happy berarti ada penyisipan adjektifan di dalam kalimat ini. Nah, kemudian ada off air juga. Gitu kan. Nah, gimana Mbak? Kita lanjutkan atau seperti apa? Lanjut. Soalnya kalau mungkin kalau on air mengudara masih oke ya. Tapi kalau off air bingung deh. Itu apa ya? Oke, contoh lainnya. Oke, kita lihat ya di tayangan selanjutnya ini contohnya lebih beragam lagi. Mari kita lihat. Nah, bisa jadi bisa jadi dimana kak pokoknya sesuai dengan path aku yang mau soul traveler aja. Ada dua nih. Iya, betul. Nah, di sini kan ada path dan soul traveler. kalau tadi perbedaannya di tayangan sebelumnya ya itu yang disisipkan itu hanya sesuai nomina adjektifan gitu. Nah, tapi di sini contohnya itu sudah masuk ada dua nih. Ternyata ada path nomina nomina path itu disisipkan kemudian ada soul traveler juga yaitu perasa nomina. Jadi, kita sudah meningkat baik kak dari kata ke kelasnya itu frasa. Frasa. Oke. Beda frasa nomina. Kemudian ini juga sering banget yang di kalimat kedua Mbak Eka kita lihat kalau dulu muda walaupun tetap tahu dunia kuliner nggak sepiki sekarang loh. Oh, sepiki. Eh, sepiki. Se-nya Indonesia kan? Iya, betul. Pikinya. Iya, makanya. Nah, di sini kata sepiki itu sudah mendapatkan prefix se. Nah, dari contoh ini kita paham ternyata campur kode itu nggak hanya menyisipkan murni kata-kata bahasa Inggris. Oke. Ternyata juga bisa dalam bentuk afiksasi ya kita temukan di sini. Dalam bentuk imbuhan ya berarti. Betul. Nah, prefix se ini pada adjektif piki jadinya sepiki maksudnya sih sepemilih sekarang loh gitu. Oke. Sepiki. Sepiki. Berikutnya. Nah, kemudian lagi nih kalimat ketiga karena postingan mobil lah kenapa rame. Nah, loh postingan. Sering ya postingan gitu kalau kita nyebutnya itu menggunakan kata kiriman kadang itu merasa kurang natural. Jadi, orang tuh lebih memilih itu penuturnya ini menggunakan postingan misalnya terkait dengan sosial media. Atau unggahan gitu ya. Betul. Tapi, mendingan postingan aja deh. Nah, itu verbal posting di sini mendapatkan afiksasi yaitu sufiks atau akhiran an. Gitu. Jadi, postingan. Nah, ternyata kalau di kalimat pertama itu imbuhannya di depan se kemudian nah, yang di sini postingan itu imbuhannya di belakang. Jadi, kita tuh kreatif sekali ya penutur bahasa Indonesia itu mencampurkan kode bahasa itu tidak hanya katanya saja tapi juga bisa kita tambahkan dalam proses afiksasi. Oke. Yang sering mungkin gini aduh, nggak bisa hari ini tuh sehektik itu. Oh, ya. Ya kan? Nah, itu kan sering banget kan kita menggunakan itu. Kenapa sih nggak menggunakan bahasa Indonesia-nya? Iya, sesibuk itu gitu aja ya cukup ya. Padahal nggak bisa hari ini tuh sehektik itu. Nggak tahu karena kebiasaan atau nggak tahu ya. Ya kan muncul gitu aja gitu ya. Betul, betul, betul. Nggak bisa ngontrol. Nah, kalau tadi itu kan berarti berdasarkan kata ada, terus frasa ada, kemudian juga imbuhan ada. Nah, kalau yang lebih kompleks lagi Mbak Enggar, sebetulnya alih kode dan campur kode ini bisa digunakan kapan saja atau dalam kalimat seperti apa saja? Nah, itu Mbak, kayak tadi ya kita bilang sehektik gitu. Itu kan seperti natural saja ya. Kita tidak menyadari itu gitu. Nah, itu mungkin kembali lagi bentuk kalimat yang simpel hanya sehektik gitu. Nah, coba di tayangan berikutnya ini, ini ada lagi nih, gitu. Nah, contoh yang kalimat yang lebih kompleks lagi kita lihat ya. Oke. Nah, kalimatnya adalah saya merasa roh saya tidak disi dengan keluarga because you can have success in work, friends, social, tapi saya kangennya sama keluarga. Nah, gitu kan. Oke. Nah, disini kembali lagi ternyata karakteristik utama penutur bilingual itu ya memang menguasai Mbak Eka. Enggak hanya sekedar menyisipkan tahu kalimatnya misalnya happy itu berarti senang lalu bilang aku lagi happy gitu. Ternyata enggak gitu. Mereka pun penutur bilingual itu yang dikatakan bilingualnya Mbak itu ternyata ya bisa membuat kalimat kompleks dan memahami gitu. Mereka bisa membuat kalimat dengan baik gitu. Nah, seperti inilah gitu. Nah, pada kalimat ini disisipkan namanya klausa. Klausanya itu because you can have success in work, friends, social. Nah, gitu. Jadi, ada klausa pertama yaitu bahasa Indonesia. Saya merasa roh saya tidak disini dengan keluarga disisipkan kemudian dengan klausa bahasa Inggris kemudian disisipkan lagi klausa bahasa Indonesia. Itu termasuk kompleks loh. Ini jadi jenis code mixing dalam tataran klausa. Oke. Tuh. Baik, dalam tataran klausa. Nah, contoh lagi yang lainnya Mbak Enggr? Oke, itu tadi dalam konteks tatanan gramatikalnya atau grammarnya itu sama ya gitu. Biasanya ya kalau present tense ya present tense gitu. nanti kita lihat ternyata ada lagi loh yang lebih kompleks yang kita oh ternyata bisa sampai segitunya ya code switching code mixing itu gitu dalam fenomena percakapan bilingual. Nah, kita lihat disini nih. Jadi, misalnya ini nih. Jadi, misalnya aku di restoran bahasa yang berikutnya ya. Jadi, misalnya aku di restoran dan aku lagi berhubungan dengan culinary ya aku pakai share tapi kalau sama teman I'm a cook. Oke. Nah, itu jadi secara nggak langsung memang si penutur ini ya menyisipkan apa atau mengalih kodekan ujarannya itu lumayan kompleks ya. Ada culinary ada chef ada I'm a cook gitu. Dari mulai kelas kata kemudian juga disisipkan klausa gitu. Karena ya itu kembali lagi si penutur ini menguasai kedua bahasa dengan sangat baik. Nah, kemudian kalau dalam tataran gramatikal entah kenapa itu juga tentunya tidak disadari oleh penutur dia tuh ternyata bisa menyesuaikan gitu. Seperti di sini umur 14 tahun saya after school kalau nggak liburan sekolah I work gitu. Nah, bagaimana kita tahu ya kalau dia itu konteksnya itu menggunakan pas gitu. Nah, dia sendiri ngomong gitu karena kembali lagi artikulasinya bagus si penutur ini jadi dia itu seperti rebek ya. Mengingat masalah waktu kemur 18 ya after school itu I work gitu. Dari kata-kata I work itu pun konteksnya sudah past tense gitu. Jadi ya bahkan si penutur ini pun menyadari gitu kalau penggunaan gramatikal itu dia sisipkan juga dalam tuturan campur kodenya dia. itu Mbak Eka. Oke, baik. Nah, sebetulnya ini yang juga memicu pertanyaan apa sih yang menyebabkan para penutur ini melakukan alih kode dan campur kode dalam tuturannya ya Mbak Enggara. Tapi jangan dijawab dulu nanti di segmen tiga ya sekaligus segmen akhir di tutorial Radio Ute Radio kali ini. Jadi tetap bersama kami di Ute Radio Open Education Station for all. Anda sedang mendengarkan Ute Radio Open Education Station for all. Saat pandemi belum berakhir saat semua tiada pasti tidak ada yang pernah siap pendidikan tinggi pun harus beradaptasi kita harus hadapi dengan kebiasaan baru Universitas terbuka lebih dari 37 tahun selalu siap dengan akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Akhir aku kesampaian kesampaian Mbak Sri aku kuliah sambil melayan Wah aku pengen cepat-cepat ke Universitas terbuka Sampai nanti Bikali dari dulu gak pernah mau mesti ngeyel Iya Mbak dia itu mungkin cari ikan aja cari duit Makanya Nima Santol saya kasih tahu Universitas terbuka itu ada di mana-mana Wah Universitas terbuka ada di mana-mana ada di sekitar kita ada di sekitar kita ada di sekitar kita oleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbud Ristek RI melalui surat nomor 0835 garis miring AE3 garis miring KB00 garis miring 2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka. Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan satu pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan merdeka belajar kampus merdeka selaras dengan visi dan misi UT yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui kampus merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir empat dasar warsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas Terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Dan seiring pergantian zaman, Universitas Terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi keuang kelas. Semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke terus menjadi semangat Universitas Terbuka. Mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Maka yang namanya... Terima kasih Anda masih bersama kami di tutorial radio UT Radio, Open Education Station for All. Dan juga masih membahas mengenai alih kode dan campur kode. Dan ini adalah segmen tiga atau segmen akhir ya dalam tutorial radio kali ini. Baik, tadi sebelum break saya sudah tanyakan kepada Mbak Enggar. Jadi sebetulnya apa sih Mbak yang menyebabkan penutur ini melakukan alih kode dan campur kode dalam tuturannya? Iya, jadi kalau kita mengacu dengan teori Holmes ya Mbak, itu faktor utamanya yang pertama itu adalah kehadiran partisipan lain gitu. Jadi dengan adanya partisipan lain yang hadir, itu ternyata bisa juga mengubah topik percakapan gitu. Yang tadinya mungkin kita menggunakan bahasa resmi, kemudian kita menggunakan bahasa daerah gitu. Nah seperti itu. Kemudian ada juga faktor yang kedua itu terkait dengan solidaritas dan status. Nah ini maksudnya kembali lagi dengan prestis bahasa tinggi, high language atau bahasa rendah gitu. Nah kita itu menyesuaikan lah gitu dengan siapa kita berbicara. Jika status mitra tutur kita itu tinggi, maka kita menyesuaikan ke yang tinggi. Dan sebaliknya juga begitu ketika status mitra tutur kita rendah gitu ya, atau lebih rendah dari kita, maka kita menyesuaikan juga kita menggunakan bahasa yang rendah. Nah bahasa yang tinggi ini konteksnya digunakan dalam komunikasi formal, misalnya pendidikan, administrasi pemerintahan, bisnis dan lain sebagainya. Sementara kalau bahasa yang rendah atau low language ini digunakan untuk komunikasi informal. Ada humor, kemudian terkait dengan mitra tutur kita juga. Nah kita lanjutkan. Untuk penyebab alikode selanjutnya adalah pergantian topik pembicaraan. Nah itu, misalnya kalau konteksnya kita di kelas, ketika kita kuliah ya gitu, sebelum perkuliahan dimulai, misalnya kuliah bahasa Inggris gitu, kita biasanya bercakap-cakap dengan bahasa Indonesia gitu, atau mendiskusikan bahan pelajaran itu, atau mata kuliah kita itu dalam bahasa Indonesia. Namun ketika sudah kita mulai perkuliahan gitu kan, nah kita itu harus menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kadang kita juga, ya itu tadi mbak, termasuk dalam tidak bisa menemukan padanan kata yang tepat gitu. Sebenarnya bukan tidak bisa seperti tadi, ah hektik, se-hektik ini gitu, atau lagi happy banget gitu, kayaknya pengen lebih cepat aja gitu kan. Nah, kemudian, ada lagi itu faktor keempatnya adalah keinginan untuk mengutip ujaran. Misalnya, menurut Oprah Winfrey. Oke, itu favorit saya itu. Ya, saya juga suka gitu. Nah, cuma yang lucu nih mbak, fenomenanya kadang yang saya, sebenarnya saya ingin teliti juga gitu ya. Orang Indonesia itu kan bahasanya leksikal. Oke. Jadi, suka ada sematan-sematan lucu, seperti, don't reach people difficult. Jangan kayak orang susah deh ya. Nah, itu kayak gitu. Seperti dulu teman saya, belajar bahasa Inggris, dengan dia bilang, like like me gitu. Like like me ini apa ya? Suka-suka saya gitu. Little I can, ya kan? Little I can gitu. Kemudian, the name is also effort. Namanya juga usaha gitu. Ada yang lucu, status. My body is not delicious. Oh my God. Delicious buat makanan kan ya. Tapi ya itulah. Nah, iya gitu. Jadi, yang seperti itu gitu kan. Nah, kemudian, di sini, kembali lagi, kalau kita mengutip ujaran itu, lebih kepada memberikan impresi gitu, pada kata-kata yang diujarkan. Bisa berupa peribahasa gitu kan. Atau kata-kata mutiara, kata-kata bijak dari orang terkenal. Biasanya seperti itu. Nah, pengalihan metaforis itu adalah salah satu penyebab penutur melakukan campur kode. Ini digunakan penutur untuk mengekspresikan perasaannya yang bertentangan dengan topik percakapan. Seperti itu. Seperti contohnya seorang ayah yang memarahi anaknya gitu. Biasanya antara menggunakan bahasa formal gitu kan. Mulai menyebutkan nama lengkap anaknya, kemudian menggunakan kata-kata tegas yang bersifat formal. Nah, itu seperti itu. Kemudian, faktor yang lainnya adalah kekurangan kosa kata. Oke. Dalam arti, kekurangan kosa kata ini bukan seperti kita, nggak tahu misalnya bahasa Inggrisnya, makan apa ya? Oh, nggak, nggak begitu gitu. Nah, contohnya ini mbak, yang masih hangat ya, mungkin kita juga tahu, itu seperti kata gender. Nah, gender itu saya belum bisa menemukan padanannya dalam bahasa Indonesia gitu, karena kalau jenis kelamin juga enggak gitu. Gender itu seperti suatu asosiasi apa ya, sosial. Tapi kalau dalam KBBI tetap gender kan, tulisannya G gitu. Iya, iya gitu. Tapi orang kan jarang nyebut gender juga ya. Iya, tetap membacanya, pronounce-nya tetap gender gitu kan. Iya, betul gitu. Dan ya, seperti itu seperti tidak bisa menyampaikan ini tuh apa sih gitu. Jadi itulah kekurangan kosa kata itu gitu. Dan beberapa umumnya itu seperti istilah-istilah dalam memasak, itu kan juga ada ya gitu. Kemudian ya, seperti tadi saya nggak tahu off air itu apa. Gitu, nah itu sebenarnya seperti padanannya itu kita belum menemukan yang pas. Oke. Banyak sebetulnya kayak sekarang tuh mungkin kita bingung ya, ghosting tuh di Indonesia kan jadi apa? Kan bukan menghantui kan. Iya, itu ghosting yang hilang ya. Tolong jangan ghosting. Banyak ya. Tapi juga Mbak Enggar, kalau kita lihat nih, penggunaan alih kode atau campur kode ini juga justru kadang-kadang dimulai itu dari rumah. Karena orang tua menggunakan bahasa campur tadi kan, mungkin sekarang ya Indonesia-Inggris juga banyak gitu, sampai akhirnya anaknya pun akhirnya begitu. Iya, betul, betul, betul. Oke. Baik, ada lagi? Nah, faktor terakhir itu adalah fungsi afektif atau emosi. Nah, itu mengekspresikan emosinya gitu kan. Seperti kalau marah, penutur bilingual itu misalnya bahasa Indonesia-bahasa Inggris ya antara satu bahasa digunakan untuk tujuan tertentu nih. Biasanya itu kalau kita lihat, kalau dia umumnya bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia, kemudian mengekspresikan emosinya pada anaknya, kadang tuh ya pakai bahasa Inggris gitu kan. Kadang itu bisa terjadi gitu. Beberapa selebram, ada yang seperti itu. Iya, itu Mbak Eka, faktor penyebabnya. Oke, tapi kayaknya kalau marah berarti lebih halus lagi kan. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Iya, tapi anaknya jadi merandai sekali kan. Oh, I see. My parents are angry right now gitu. Oke. Oke. Izin saya menyapa dulu Utelis Nurse yang memberikan atensi kepada kami melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV. Terima kasih ya. Ada Mbak Luna, hadir dan menyimak UPBJJ UT Palangkaraya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Cinto Hanyati, UPBJJ Pekanbaru hadir. Terima kasih. Kemudian juga ada Mbak Muni, hadir dan menyimak. Terima kasih ya. Nah, ini ada rekannya Mbak Enggar, Mas Ardik Ardianto. Hadir dan menyimak. Semangat Mbak Enggar katanya. Oke, kemudian terima kasih juga Mbak Fitri, Mas Rudi Ismail Nasution. Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah menyimak kami melalui YouTube Universitas Terbuka TV. Baik Mbak Enggar, karena sesi akhir artinya ada kesimpulan yang harus disampaikan. Silahkan. Oke, baik. Singkat saja, kesimpulan pada sesi ini, tadi kita sudah bersama-sama mempelajari alikode dan campur kode ya dalam sosiolingistik. Alikode adalah penggunaan dua atau lebih bahasa dalam suatu ujaran percakapan. Sementara, oh ya, alikode ini adalah hubungan dengan penggunaan bahasa tinggi dan lebih rendah dalam percakapan. Sehingga ini dianggap sebagai representasi sosial untuk penuturnya. Sementara, campur kode itu adalah pencampuran kode dalam ujaran, karena ketidakmampuan penutur menggunakan satu bahasa saja dalam ujarannya. Kemudian, tadi kita juga sudah mengetahui jenis-jenis alikode, campur kode. Kemudian, kita juga sudah melihat contoh-contoh kalimatnya dalam percakapan. Bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian, yang terakhir adalah ternyata banyak loh faktor-faktor penyebab penutur bilingual mencampur kode kantuturannya. Seperti itu. Dan ternyata, kita itu ya sudah mungkin hampir tiap hari atau bahkan tiap hari melakukan alikode, campur kode dalam percakapan kita sehari-hari. Ya, pasti. Nanti bilang gini, mahasiswa jangan lupa ya, keep learning and fighting. Hat ke nuhun. Campur-campur banget ya. Campur-campur sekali. Baik, Mbak Enggar, terima kasih sudah hadir hari ini. Menarik sekali topiknya mengenai alikode dan campur kode. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan topik lainnya, tapi seputar sosio-linguistik masih ya. Iya, tentu saja. Baik, sehat selalu, sukses selalu, sampai ketemu lagi. Baik, utelisners, dimanapun Anda berada, demikian tadi tutorial radio kami mengenai alikode dan campur kode bersama dengan Mbak Enggar Muliajati SPD, M.HUM. Saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!